Hai guys assalamualaikum terima kasih udah mampir di channel aku seperti biasa aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita nah buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang kalian bisa cari di playlist judulnya kisah-kisah nyata aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian gimana guys apakah kalian masih semangat menjalani puasa tahun ini kalau aku sih masih semangat ya guys karena aku harus selalu nemenin waktu senggang kalian melalui cerita horor ini cerita yang bakal aku ceritain malam ini adalah ceritanya Siva guys sebelum kita masuk ke ceritanya alangkah baiknya jika kita berkenalan dulu siapa Siva Siva adalah anak kedua dari dua bersaudara berarti Siva ini anak bungsu kakaknya Siva ini bernama Angga kebetulan Angga ini sudah menikah tapi dia belum dikaruniai anak karena Angga ini sudah menikah otomatis Angga ini pisah rumah dan tinggal bersama istrinya yang bernama Dina sedangkan Siva tinggal di rumah bersama ibunya kebetulan juga ayah Siva dan Angga ini sudah meninggal dua tahun lalu jadi di rumah itu Siva hanya tinggal berdua aja sama ibunya sebut aja nama ibunya ini Bu Arum ya lanjut sekarang kita masuk ke cerita horornya cek edot jadi pada awal Agustus tahun 2020 Siva ini keterima kerja di salah satu perusahaan swasta gitu dan jarak antara rumah dan tempat kerjanya ini lumayan jauh tapi Siva ini tetap memutuskan untuk PP alias pulang pergi gitu karena kasihan kan ibunya ini harus tinggal sendirian kalau misalkan dia ngekos karena itulah Siva ini sampai rumah ini selalu larut malam Siva keluar dari kantor itu sekitar jam 5 sore kalau jam normal ya Nah beda lagi nih kalau misalkan Siva harus lembur biasanya bisa sampai jam 7 malam sedangkan perjalanan dari kantor ke rumahnya ini kurang lebih 2 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor jadi kalau misalkan balik jam 5 Siva ini bakalan sampai rumah sekitar jam 7 malam kalau nggak macet seringnya sih macet guys katanya jadi paling lama tuh dia sampai rumah itu jam 8 malam bayangin ya kalau misalkan dia harus lembur pulang jam 7 malam pasti sampai rumah dia sekitar jam setengah 10 malam gitu guys Nah kita lanjut ke cerita mistisnya ya jadi pas hari Kamis Siva ini ada kerjaan mendadak yang mengharuskan dia untuk lembur Singkat cerita Siva ini keluar kantor jam 8 malam dia sampai rumah sekitar jam 10 malam Saat sedang ingin membuka pintu pagar rumahnya Siva ini melihat ibunya sedang duduk di teras rumah sambil menatap ke arah pohon yang ada di samping rumahnya Siva langsung menghampiri ibunya lalu bilang Ibu ngapain malam-malam disini Tumben belum tidur tanya Siva Tapi Bu Arum ini hanya diam tanpa menjawab apa-apa Karena ibunya hanya diam Siva masuk ke dalam rumah sekedar menaruh tas kerjanya dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih untuk ibunya Karena emang ibunya tuh kelihatan pucet gitu Tapi saat sedang menuju dapur Siva berpapasan dengan ibunya Eh kamu udah pulang nak kata ibunya Kok ibu nggak denger sih suara motor kamu katanya Terheran-heran lah ya si Siva ini kenapa tiba-tiba ibunya ini keluar dari dapur Loh kok ibu disini? Tadi kan ibu di... Apa sih kamu ini? Orang ibu emang dari tadi di dapur kok sambil nungguin kamu pulang Udah sana bersih-bersih dulu abis itu istirahat besok kesiangan lagi bangunnya Kata Bu Arum Siva jalan nih ke kamarnya sambil mikir Perasaan bener kok adi yang aku lihat di depan itu ibu Ah mungkin aku halusinasi aja kali ya sambil lanjut otw ke kamar mandi Nah Siva ini mandi sambil menyalakan keran air Samar-samar lah di dia denger kalau ibunya itu manggil Dimatiin ini kerannya sambil berusaha ngedengerin lagi Apakah bener si ibunya ini manggil Tapi setelah didengar-dengar gak ada lagi nih suara ibunya Terus dia lanjut lagi nih untuk mandi dan nyalain keran airnya lagi Tapi suara itu terdengar lagi yang selalu memanggil nama Siva Karena penasaran takutnya ibunya ini kenapa-napa Jadi Siva ini ngambil anduk dan keluar kamar mandi Untuk mestiin nih ibunya beneran manggil atau enggak Pas keluar kamar ibunya ini gak ada Terus Siva langsung ke kamar ibunya Manggil ibunya nih berkali-kali di kekoknya pintu kamar ibunya nih Tapi gak ada jawaban sama sekali di dalam kamar Karena gak ada jawaban jadi Siva lanjut ke kamarnya untuk lanjut mandi lagi Singkat cerita saat ingin memejamkan mata sekitar jam setengah 12 malam Siva mendengar suara dentuman yang cukup keras dari arah kamar ibunya Alias dari atap genteng ibunya Tapi tidak dihiraukannya nih sama Siva Karena dia udah capek banget udah ngantuk juga kan Jadi Siva langsung tidur Besoknya pas mau berangkat kerja Siva ini belum melihat ibunya Biasanya kan ibu Arum ini selalu bangun paling awal kan Tapi pagi itu ibu Arum ini gak ada Dan ternyata ibu Arum masih di kamarnya guys Setelah dicek ternyata ibu Arum ini sakit Seluruh badan ibu Arum ini sama sekali gak bisa digerakin Dan bahkan ibu Arum ini gak bisa bicara Karena takut terjadi sesuatu sama ibunya Siva ini langsung bergegas menelpon kakaknya yaitu Kak Angga Kak Angga yang mendengar ibunya sakit langsung lah nih otw ke rumah Kebetulan rumahnya pun tidak terlalu jauh Cuma beda komplek aja katanya Nah sesampainya Kak Angga di rumah Ibu Arum ini langsung dibawa ke dokter Dan setelah diperiksa dokter menyatakan tidak ada gejala penyakit yang serius pada ibu Arum Intinya ibu Arum ini dinyatakan sehat oleh dokter Tapi anehnya yaitu ibu Arum ini gak bisa bergerak bahkan seluruh badannya ini kaku Karena keanehan itulah Kak Angga dan Siva memutuskan untuk membawa ibu Arum ke orang pintar Singkat cerita tibalah mereka di rumah orang pintar yang dimaksud Sebut saja namanya Mbah Bejo Setelah beberapa saat Mbah Bejo ini bilang Jika ada orang yang berniat jahat pada ibu kalian Dan orang itu masih kerabat kalian Tujuannya adalah menjadikan ibu kalian ini tumbal pesugihan Mendengar itu Kak Angga dan Siva tercenggang Kerabat mana yang tega melakukan itu Lalu Kak Angga bertanya nih sama Mbah Bejo Apakah penyakit ibunya ini bisa sembuh Nah kata Mbah Bejo bisa aja Kalian cari aja buhul atau ikatan kain yang terkubur di bawah ranjang ibu kalian Setelah itu buka talinya lalu bakar Itu akan membuat orang yang mengirim itu merasakan sakit seperti yang dirasakan ibu kalian Mbah Bejo juga memberikan satu botol air mineral untuk campuran mandi bu Arum Setelah itu mereka pulang Dan Angga segera membongkar kolong ranjang bu Arum Dan benar disana terdapat ikatan kain kafan berisi foto yang diikat di sebuah ranting kayu Dan juga ada gumpalan rambut serta bercak darah pada kain kafannya Setelah dibuka dan bu Arum juga dimandikan Alhamdulillah bu Arum ini kembali sembuh dan bisa berbicara kembali Disitu bu Arum bercerita nih Pada malam itu Bu Arum mendengar suara ledakan dari atas genteng kamarnya Gak lama muncul sosok tinggi besar menghampiri bu Arum Sosok itu mendekatkan wajahnya ke bu Arum Dan meneteskan air liurnya ke mulut bu Arum Berinding guys Karena itulah bu Arum tidak bisa berbicara Katanya gak hanya sosok tinggi besar itu aja Ada juga sosok perempuan yang selalu duduk di atas lemari di kamar bu Arum Perempuan itu selalu tertawa sambil menatap bu Arum Dan sesekali bilang Kamu punyaku Kamu punyaku Dan tertawain Dan gongnya nih setelah bu Arum pulih Dina istrinya Kak Angga ini jatuh sakit guys Sakitnya ini sama persis sama seperti bu Arum Seluruh badannya ini kaku dan susah berbicara Dia hanya bisa menggerakkan matanya aja sambil menangis Kak Angga yang melihat istrinya ini sakit Jelas sedih lah Plus terpukul juga Kenapa? Karena istrinya ini yang telah melakukan itu ke bu Arum Katanya Dina ini sengaja melakukan semua ini Karena dia ingin cepat hamil Itu syarat yang harus dilakukan Yaitu memberikan atau menjadikan si ibu mertuanya ini tumbal Supaya dia cepat hamil Hmm gimana guys Kalo udah pejuang garis 2 tuh kayak Buntu aja mungkin ya pikirannya Pengen yang instan-instan gitu Dan kata Siva Kak Dina ini sudah berpulang alias sudah meninggal guys Sebulan setelah dia sakit itu Kita doain ya Semoga Kak Dina ini diampuni segala dosa-dosanya Dan tenang di alam sana Amin Oke itu dia sedikit cerita dari Siva guys Semoga bisa diambil sedikit pelajaran Dari kisahnya Siva ini guys Buat kalian yang punya cerita horror dan mistis lainnya Kalian juga bisa kirimin cerita kalian Ke email aku yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu video kali ini Dan jangan lupa like Comment jika ada yang perlu diperbaiki Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian bisa tau kalo aku upload video terbaru See you next time guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax